Sebanyak 24 orang warga desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat terkonfirmasi positif 19. Kini peluhan warga tersebut melakukan isolasi mandiri. Pemerintah desa Cibogo melakukan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran COVID agar tidak meluas. Pemerintah desa Cibogo bersama petugas Puskesmas dan Keamanan TNI Polri melakukan lockdown di sejumlah akses jalan masuk dan keluar pemukiman RW 03, desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aksi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pasalnya sebanyak 24 warga terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan swab antigen di Puskesmas Cikole. Diduga penyebab utama puluhan warga terkonfirmasi positif, diketahui sebelumnya ada warga yang berkunjung ke kerabatnya yang sakit. Kini puluhan warga tersebut langsung diisolasi secara mandiri di rumahnya masing-masing dengan pantauan pemerintah desa dan Puskesmas. Kami bersama-sama dengan PKM setempat melakukan resi dan terimputansiasi ada 24 orang. Dan langkah tersebut dari tugas-tugas kecamatan, kemudian desa dan RW, kita lakukan isolasi mandiri semua. Kemudian juga untuk hal keamanan lingkungan, masyarakat yang tidak terbapak juga agar tidak beraktifitas secara normal ya, untuk lebih banyak jam di rumah. Sehingga bersasasi dengan masyarakat yang lain itu sangat dibatasi begitu. Pemerintah desa Cibogo terus melakukan tracking dan menghimbau agar warga yang memiliki gejala COVID-19 agar dilakukan swab antigen secara gratis di Puskesmas. Sejumlah petugas dari Puskesmas dan pemerintah desa disiagakan di satu RW yang terkena positif COVID-19 tersebut.